Dimana ditutupnya sejumlah penerbangan dengan jurusan Semarang, Yogyakarta dan Surabaya akibat erupsi Gunung Kelut di Balang, Jawa Timur membuat ratusan calon penumpang beralih ke kereta api. Dan akibatnya ratusan calon penumpang memadati loket Stasiun Gambir di Jakarta Pusat sejak pagi. Beberapa di antara mereka merupakan kerabat dari korban dampak erupsi Gunung Kelut. Kondisi antrian calon penumpang kereta api di Stasiun Gambir pagi tadi terlihat lebih padat dari biasanya. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang mengantri sejak pagi hingga siang ini. Kepadatan ini terjadi sebagai dampak dari ditutupnya sejumlah jalur penerbangan menuju Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Hingga penumpang pesawat beralih ke kereta api. Sebagian dari penumpang ini merupakan warga yang beraktifitas pulang pergi keluar kota dengan pesawat. Tidaknya itu, sebagian lain dari calon penumpang ini merupakan kerabat dari korban dan pengungsi erupsi Gunung Kelut. Mereka khawatir dengan kondisi kerabat mereka yang terjebak di beberapa wilayah akibat tertutup hujan abu vulkanik dan material pasir. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan.